Halo semua, selamat datang kembali di channel youtube saya, Mama Twin Kali ini Mama Twin ingat berbagi video tutorial yang berbeda dari yang sebelumnya Yaitu cara membuat mie gomak, salah satu makanan khas dari Sumatera Utara Kalian penasaran kan? Ya, namanya mie gomak, yaitu dari bahasa Batak Karena cara penyajiannya menggunakan tangan ya Jadi gomak itu artinya mengambil sesuatu dengan menggunakan tangan kosong Tonton video ini sampai selesai ya Langsung saja kita ke bahan-bahannya Oke, bahan-bahannya antara lain ada cabai merah, rawit merah, bawang putih, bawang merah, kemudian ada jahe Tingkat kepedasannya disesuaikan dengan selera ya Saya itu suka pedas jadi saya banyakin cabainya Oke, selanjutnya bahan dasarnya ada milidi, kemudian ada santan Santan usahakan jangan kemasan karena sangat mempengaruhi rasa Jadi gunakan santan yang diparut Bahan lainnya ada daun bawang, minyak goreng, kemudian ada garam dan lada Kalian boleh menambahkan sayuran tapi saya lebih suka yang original ya Jadi cuma tambahin daun bawang Sekarang kita mulai, kita haluskan dulu bumbu dasarnya tadi ada cabai Kita gunakan blender Kemudian ada bawang putih Kita masukkan selanjutnya bawang merah Dan jahe Nah setelah di blender, kita sisikan dulu sementara Di lain sisi kita nyalakan kompor dan kita mulai memanaskan air untuk merubus milidinya tadi Oke setelah mendidih Kita akan memasukkan milidinya Saya memakai 500 gram Tadi satu bungkus itu satu celup Oke kita masukkan secara perlahan Usahakan airnya mendidih dulu baru milidinya dimasukkan ya Nah milidinya bisa kalian temukan di pasar-pasar tradisional ada Dan gampang juga sih ditemuinnya pas pasar batak seperti di pasar senen dan yang lainnya Saya biasanya menambahkan minyak sedikit agar tidak klepet Sambil diaduk-aduk Kita akan tunggu sampai dia matang sempurna Oke kita sisikan dulu Oke selanjutnya kita akan menumis bumbu yang dihaluskan tadi Ya kita akan menumisnya sampai dia benar-benar matang juga Gunakan minyak secukupnya ya Oke kita aduk-aduk Aduk-aduk sampai dia benar-benar matang ya Nah sekarang kita tambahkan garamnya Oke milidinya sudah matang kita angkat ke wadah kosong Nah sebelumnya kita siram dulu atau cuci dulu milidinya menggunakan air teh ya Agar kapur-kapurnya hilang Di lain sisi saya menyiram daun bawang yang sudah dipotong-potong tadi menggunakan air panas Setujuannya untuk menghilangkan rasa pahit akibat getahnya karena sudah dipotong-potong Nah kalian sebenarnya boleh langsung mencampurkannya nanti Tapi kalau saya biasanya sih rendam dulu pakai air panas Selanjutnya kita akan merebus santannya Nah santannya ini usahakan menggunakan santan yang asli ya Bukan yang kemasan karena ini benar-benar sangat mempengaruhi rasanya Oke kita tambahkan garam Nah selanjutnya kita masukkan daun bawang Yang sudah direndam tadi Bisa langsung dimasukkan juga ya teman-teman Tanpa direndam dulu Kemudian diaduk-aduk Tunggu matang sempurna ya Nah ini bumbu halus yang sudah kita tumis tadi Sudah matang kita sisikan Sekarang kita campurkan santan tadi Ya kita masukkan seperti ini Tuangkan semua santan yang sudah kita rebus dengan daun bawang tadi Kedalam tumisan bumbu yang dihaluskan Nah lakukan semua sampai selesai Dan aduk-aduk hingga rata Kalian juga bisa menambahkan sayuran seperti labu Kemudian ada yang menambahkan tahu dan sayuran lain Tapi saya lebih suka hanya pakai daun bawang saja Dan dia original seperti ini Oke setelah selesai Oke dan seperti ini penampilannya Kita tinggal kasih kuah Nah jadi deh Mei gomak kuah ala mama twin Kalian harus cobain di rumah Karena rasanya enak banget Dan cara buatnya juga gampang Bahan-bahan dasarnya juga bisa kalian temukan Dan mudah juga Nah seperti ini Ini benar-benar nikmat Oke terima kasih ya sudah menonton kalian Jangan lupa klik tombol subscribe-nya Like dan isi komennya juga Jangan lupa klik tombol loncengnya juga Akan kalian tidak ketinggalan video kita selanjutnya Thanks dan bye